Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami ucapkan selamat hari raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah Pada hari ini kami melakukan sholat Idul Adha berada di Masjid Raya Al-Muhajirin Banyumani Kota Semarang Setelah selesai sholat Idul Adha yuk kita intip sapi-sapi korban yang akan dikorbankan di Masjid Raya Muhajirin ini Sesuai penglihatan tadi sepertinya akan ada 8 sapi yang dipotong di Masjid Raya Muhajirin Rata-rata sapinya beraskan limousin dan juga simetal tapi ada juga satu yang beraskan Fresh Holstein atau ever yuk Coba kita review satu-satu yang pertama ini dari ras limousin mungkin kalau menurut saya sekitar bubuknya 400-450 yang kedua ini ras si metal mungkin perkiraan bubuknya sama ini limousin juga saya perkiraan bubuknya juga sama ini si metal cross kalau menurut penerawangan saya yang amatir ini sih rata-rata kurang lebih range di bobot 400 hingga 500 kg ini pun sama ini adalah ras dari si metal cross cuman kalau saya lihat di masjid sini dia tidak disediakan pakan jadi kasihan mungkin ya sapinya dari malam atau dari kemarin enggak ada cemilannya yang ini si metal cross dan ini yang paling cukup yang ada di sini nanti kita cek lebih dekat lagi dan yang terakhir ini sapi efa atau sapi perah jantan ada juga barisan kambing di sana cuman enggak sempat lihat nih karena udah lapar nah ini yang paling jumbo dari si metal cross terus kalau lihat dari pokoknya sangat berisi depannya isi ini kalau menurut saya sih perkiraan ke 550 ya pokoknya atau bisa sampai 600 atau mungkin 550 up lah sekian pantauan pagi ini terkait sapi kurban yang ada di masjid al muhajirin Banyumani semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh